Mungkin kita ngobrol dikit ini tentang itu deh, tentang startup sendiri ya. Kalau misalnya hire sendiri mikir kira-kira startup yang sustainable itu yang gimana ya? Startup yang bisa jalan gitu, karena kita tahu banyak startup itu yang di tengah-tengah mereka tutup lah, atau mereka akhirnya tidak teruskan kerja mereka, atau mungkin ada clash di timnya gitu. Tapi gimana caranya kayak startup-startup ini, atau apa karakteristik yang kira-kira menurut hari itu penting buat startup jadi sustainable? Ya, ya. Saya pikir itu adalah pertanyaan yang bagus. I think by default startup itu memang, atau I should say tech startup have a very high chance of failure. Jadi kemungkinan untuk gagalnya sebenarnya memang sangat tinggi. So, you know, let's get that upfront, right? So, I think, you know, at least 90%, 90% tech startup pastinya gagal. So, itu memang statistik yang kita nggak bisa debat gitu, kenyataannya begitu. Kenapa rate kegagalannya tinggi banget? Ya, because fundamentally startup itu memang mencoba untuk melakukan sesuatu yang melawan the way things are done traditionally. Ya kan? Jadi, when you do a tech startup, you know, your goal is actually to disrupt something, untuk merubah cara sesuatu dilakukan. Jadi, sekarang udah ada cara, ya kan, cara order, cara order baju yang tadinya offline, misalnya. Ya kan? Cara order makanan yang tadinya offline. Harus ke toko, harus pick up, cara pakai sistem kasir yang harus pakai komputer yang gede, yang offline, yang nggak real time, ya kan, yang mahal. Nah, itu kan cara konvensional, right? So, by default, a startup wants to disrupt that, right? Dan mengganti cara orang itu behaviornya orang. Jadi, by default, you are going against the tradition, against the convention. Dan pastinya, you know, like usually, Susah. Conventional wisdom always wins, usually wins, sorry, right? Not always, but usually wins. So, that's why I think startups have a high chance of failure, because it's a high risk, high reward kind of game, right? 90% ya tadi you say? 90% gagal. 90% gagal, ya. So, I think, you know, that's some statistics to consider, right? But, I think, apa sih yang bikin startup yang 10% itu sukses? Mungkin kita bisa lebih fokus ke sana, kan? I think, pertama, yang paling penting adalah you're solving a real problem, right? Yang 10% itu biasanya solving problem yang nyata, gitu loh, bukan yang dibikin-bikin. Dan kalau di Silicon Valley, mungkin bahasa yang mereka suka pakai, painkillers versus vitamin, ya? Ya, so, are you creating a painkiller yang beneran dibutuhin, gitu? Atau you're creating a vitamin yang cuma nice to have? You know, if you don't have it, it's okay, gitu, right? I think that's one thing. If you're solving a real problem, then there must be a market for that, right? There must be a need for that. Pasti ada kebutuhannya. Jadi, kalau misalnya ada kebutuhan, ya, then it's a matter of, gimana caranya bisa bikin produk yang sangat bagus, right? And that means you need to have the right people, the right team, you know, team yang talented, right? To build that product. You have to be fast, harus cepat untuk bring the product to the market. I think startup itu, one of the key business model is, you know, you have to get to distribution dulu, to get to scale, baru habis itu cari cara untuk monetize, untuk dapetin revenue, and make money, right? So, but fundamentally, the root cause is actually, sorry, the most important thing, is it solving a real problem or not? Inimal solving a real problem pun, masih banyak resistance-nya, ya, ada yang demo, blablabla. Ya, pasti. Pasti. Karena, you know, like, once things are in motion, you know, it's hard to change, right? So, startup itu biasanya changing behavior. dan mengubah behavior bahasa indonya, bahasa indonya apa ya? Mengubah kebiasaan. Ya, mengubah kebiasaan itu, sorry. Mengubah kebiasaan itu gak gampang, gitu. So, I think, yes. I think the recipes of success buat startup adalah you have to solve a real problem. You have to have the right people. So, I think talenta yang bener itu salah satu ingredient yang paling penting. Karena the fact is that you always build the wrong product at first. Product-nya itu selalu salah. Pasti ada aja yang salah. But you need the right people untuk bisa, apa ya, iterate on the product and make sure you take that to success. Keren, keren. So, what do you think, apa yang menurut her itu bikin Mocha so successful? Yang mana nih? Which part? Ya, I think, I think kita, for sure kita solving real problem. Kita, beneran ada kebutuhan untuk UMKM ini punya, punya sistem atau dibantu untuk lebih sukses. Mungkin kita mulai dari sana dulu. Nah, tapi apa sih yang bikin kita bisa sukses atau bisa survive sampai sekarang. I think, mungkin saya kasih beberapa contoh ya. Yang pertama adalah, I think, again, the people, right? Jadi, di Mocha kita sangat, sangat emphasize untuk punya orang yang yang jago-jago gitu di company. So, we really focus on hiring the best talent, the best, the best people yang percaya juga untuk dengan PC-misi-nya Mocha. Itu satu. Kedua, kita juga sangat, apa ya, obsesi dengan, dengan building the most beautiful product. Jadi, jadi tadi ya, POI itu mungkin, apa ya, kesan di market itu sebagai sistem yang, yang membosankan gitu. Siapa sih yang, yang, yang look, apa ya, excited buat pakai sistem kasir gitu kan. dan mungkin kebaikan bisnis takut gitu untuk pakai sesuatu sistem untuk usahanya. Makanya, banyak yang maunya manual doang gitu. Nah, kita ganti persepsi itu. We build a software that is very easy to use, gampang banget dipakai, you know, trainingnya cepat banget, semuanya, kasirnya juga dalam berapa menit juga udah, udah tahu gitu cara pakenya gimana. Sehingga, mereka tuh jadi gak takut gitu untuk approach this, you know, konsep of using a system for their business, right. Dan kita juga, you know, build an experience and use, you know, some marketing to get brand awareness. Jadi, kita juga kasih, misalnya, free Mocha stand, mungkin teman-teman pernah lihat gitu kalau di, di toko yang pakai Mocha ada stand-nya. Dan itu sebenarnya menjadi sesuatu, apa ya, marketing ambassador di mana merchant lain yang yang lihat itu, oh, ini apa nih? Oh, ini sistemnya Mocha. jadi kita ada visibility juga untuk acquire other merchants. Itu yang putih itu kan, yang putih ya. Iya. The tablet gitu kan. Iya, iya. Iya, iya. Mungkin satu lagi yang saya bisa share ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin people, kita udah ngomongin product, tapi at the end of the day, gimana sih cara executionnya supaya bisa dapetin customer. Ya kan? itu sebenarnya salah satu yang paling penting juga. Dan kenapa kalau di Silicon Valley, saya pikir mereka bilang, you know, idea sangat gampang, right? It's actually the execution. It's all about execution. Nah, kalau di Mocha sendiri, you know, saya kan dulu di US udah cukup lama juga, sekitar 9 tahun. Jadi, I have this preconception that, you know, once you build a great product, tiba-tiba customer datang sendiri aja. no, for sure, itu nggak bener ya. Terutama di Indonesia, dimana banyak banget yang perlu dilakukan untuk educate merchant-nya atau customer-nya, untuk hand-holding-nya supaya ngajarin mereka cara pakenya. Jadi, yang kita lakukan adalah kita build sales team, team-team sales yang cukup besar. Sekarang kita udah ada sekitar 200 sales yang sebenarnya edukasi ke merchant dan kita membuat proses sales yang sebenarnya sangat sistematik. Jadi, dari lead generation sampai ke sales yang tertemuin merchant-nya dan closing the deal on the spot, kita bikin itu sebagai suatu formula dimana kita bisa predict growth setiap bulannya berapa banyak berdasarkan kita bisa generate leads berapa banyak dari marketing dan konversi dari sales-nya berapa. Itu mungkin dari sisi execution-nya dimana kita perlu execution juga untuk distribusi produk yang kita udah build itu. Jadi, you build sekalian tahu datanya sangat benar ya berapa yang masuk berapa yang apa gitu ya. Ya, saya pikir itu untuk kembali karena kita bisa build produk yang baik tapi bagaimana Anda mengambil penggunaan. Susah ya kalau kayak gitu ya. Memang idealisasi kalau tadi itu. Kayaknya keren deh. Aku juga pernah kelihatan satu saya pikir sales-nya Moka datang juga ada di Surabaya saya pikir lumayan banyak juga ya. Saya berjumpa mereka sekali atau dua gitu. Keren, keren, keren. Nah, kalau misalnya dari situ yang paling menantang apa nih? Yang paling menurut itu susah untuk running startup. banyak challenging tapi apa yang menurut Her paling menantang? Iya. Pastinya banyak banget ya. I think I can go all night nanti bisa lewat jam apa nih kalau ngomongin semua tantangannya. Tapi mungkin saya kasih jawaban yang mungkin nggak common ya. Mungkin yang nggak banyak founder yang lain ceritain. Tapi sebenarnya it's true which is I think salah satu tantangan yang paling besar sebagai founder adalah being a founder is a very lonely journey. As a founder you actually have a deep sense of responsibility. Ada rasa tanggung jawab yang gede banget gitu untuk employee company-nya untuk customer dan ke shareholder juga ke investor dan rasa tanggung jawab ini sebenarnya nggak akan bisa dirasain sama orang lain cuma founder-nya doang. it can be I think that is actually the biggest responsibility that you have to carry as a founder for the lifetime of the company. And I think why is that a challenge? Kenapa itu tantangan? Karena first of all you have to convince your employees to join. And sometimes they have to switch jobs in order to join a company. So you have to sell your company to your employees. You have to sell your vision to your shareholders supaya mereka invest di company-nya. And you have to sell your product to your customers. So you have this deep sense of responsibility not to let them down. And sometimes that can be a very big mental burden that you carry as a founder. So mungkin itu jawaban yang gak tipikal ya. Tapi it's actually true for a founder. Dan ini not only founder, you're also the CEO. Juga sih kayak double. Kayak ini udah bikin terus sekarang running-nya gimana nih? Karena again startup itu kan ada 90% chance of failure. you feel responsibility to make sure that the people that trust in you, your employees, your customers, and your shareholders are not let down by you. Tiba-tiba misalnya company-nya tutup. Company-nya gagal. You have to let go of your employees. You have to tell your customers that you're shutting down. You have to tell your investors that sorry your money is gone. I think that is a very deep sense of responsibility. Kayak tanggung jawab yang cuman dirasakan oleh founder-nya. Bantu nggak ada co-founder? Bantu banget. Bantu banget. In fact, itu salah satu nasihat yang saya mau kasih untuk teman-teman di sini. Kalau kamu memulai perusahaan terutama kalau itu startup tech, cari co-founder supaya bisa saling menanggung bebannya. Harus yang cocok tapi ini. Pastinya harus yang cocok. kalau misalnya gitu mungkin pelajaran yang paling penting yang menurut itu apa ya crucial yang bisa di-share sama teman-teman di sini. Itu apa kira-kira dari Mokka nih? Ya. Mungkin pelajarannya yang paling penting adalah jangan tunggu sampai udah tahu dulu nih lima tahun ke depan bakal maunya kayak gimana gitu. Walaupun kamu ingin membangun pas-pas mau bikin suatu startup jangan kira tuh kayak kita udah harus menemukan dulu nih dan tahu apa yang akan terjadi. I think a lot of people just keep wanting to get more data get more info tapi they don't start right? So I think startup is actually about learning on the job. So a lot of it you cannot learn even in the classroom but you actually have to start doing it. So I think mungkin pelajarannya adalah jangan takut untuk mencoba dan you will figure it out. So I think one analogy to a startup that a lot people say is it's like jumping down a plane and building a parachute on the way down right? Oh itu nangkutin ya. Jadi I think pelajarannya mungkin the key principles adalah satu fokus on kalau misalnya saya tanya audience di sini mana sih yang paling penting? Employees customer atau shareholder? Lebih penting mana nih? Mungkin bisa di type di chat lebih penting mana? Employees atau shareholder ya? Atau customer atau shareholder? Oke, oke. Customer or shareholder? Nah ini ada dua customer, customer, customer. Ya. Pasti... Ah, oke. Ada yang jawabnya employees juga. Oke. Oke. Oke, nice. Ada yang jawabnya shareholder ya? Oke. Cuman ada satu yang jawabnya shareholder ya? Oke, good. Oke. Oke, oke. Oke, banyak juga responnya. Oke, mungkin thank you udah di respon juga. Nah, kalau menurut saya yang paling penting itu employee. Kenapa employee? When you treat employees well. Kalau employee Anda itu motivated atau you know they are super motivated they believe in the vision and the mission of the company they will treat the customers well. They will build a great product for the customers. Dan akhirnya customer itu jadi happy. Dan kalau customer happy, shareholder juga happy. Right? So sebenarnya mungkin you know it doesn't always go in that order but fundamentally I think having the best employees the most motivated employees treating your employees well is actually the most important thing that will you know end up you know pleasing your customers that will end up pleasing your shareholders. So I think one thing that we did di Mocha adalah kita beneran build a great culture for the employees di mana mereka merasa ada sense of purpose kerja di Mocha itu bukan cuma kerjaan tapi ada misinya gitu loh. So create that culture for your team you know and let them let them actually take ownership of what they're doing and they will you know when they're when they're motivated they will do wonders right? So I think that's that's one one lesson and yeah I think once you have the right team then I think you know build the best product you know kalau kata Google build 10x product so build a product that is much better than your competition and over time I think this series of you know cycle actually will make you stand out from your competition dan gak boleh takut buat nyoba hal baru juga gitu ya jadi get the right people fokus biar mereka happy terus build the great product dan coba terus iterative gitu ya yeah bener banget ini kayaknya gak gak common ya soalnya biasanya orang-orang itu kan mikirnya wah customer is king gitu ya jadi kayak apa sih orang-orang customer kalian itu kayak rajanya tapi I think what you said itu make sense banget maksudnya kita treat employee bagus pasti nanti efeknya dampaknya juga ke customer pasti oke banget gitu ya memang bener sih customer is king tapi kan tapi kan yang bisa bikin customer is king itu employee-nya jadi dia employee ada yang tulis disini adalah aset utama perusahaan itu setuju banget terima kasih terima kasih Terima kasih.